Bukan hanya pemotor, di Padang Sumatera Barat seorang karyawan pabrik dibekuk karena menjadi bandar narkoba dan dari tersangka petugas menyinta alat isap sabu yang sempat dibuang ke kloset kamar mandi. Saat digerebak tersangka EB Bandar Narkoba tengah berada di dalam kamar mandi dan berusaha membuang barang bukti narkoba ke dalam kloset kamar mandi rumahnya. Di dalam rumah tersangka petugas menyita satu paket kecil narkoba jenis sabu, sebuah timbangan dan sebuah bong atau alat isap sabu yang disimpan di dalam tas. Tersangka yang berprofesi sebagai karyawan sebuah pabrik pupuk di kawasan bypass kota Padang ini ditangkap karena beralih profesi menjadi bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi. Penangkapan tersangka pun diwarnai isak tangis sang istri karena baru mengetahui pekerjaan sampingan suaminya sebagai bandar sabu. Bersama barang bukti tersangka langsung digelendang ke maporesta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINIUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!